Sementara itu pemirsa Banjerob juga merendam puluhan rumah di perumahan Grahanusab, Kelurahan Karema, Kecamatan Simborok, Kabupaten Memuju, Sulawesi Barat. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, Banjerob juga merendam rumah sakit Bayangkarapol Rasulbar. Puluhan rumah di perumahan Grahanusatiga dan perumahan Pantai Indah Simborok, Kelurahan Karema, Kecamatan Simborok, Kabupaten Memuju, Sulawesi Barat, terendam air pasang atau banjerob minggu malam. Banjerob ini sudah yang kesekian kalinya terjadi dalam dua bulan terakhir. Namun baru kali ini dinilai paling parah, lantaran ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa merendam seluruh bagian rumah, mulai dari teras hingga bagian belakang rumah. Bahkan akses jalan utama warga pun ikut terendam. Beberapa warga yang memiliki anak balita terpaksa mengungsi ke tempat yang aman dari banjir. Beberapa kendaraan motor milik warga juga terpaksa diungsikan ke tempat yang tinggi agar tidak ikut terendam air laut. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun tanggul penahan di muara sungai yang tidak jauh dari kompleks perumahan warga, agar kejadian serupa tidak terjadi setiap tahunnya. Ini yang berulang kali, yang kami tidak bisa hitung untuk dalam bulan ini memang setiap naik air, pasang surut di laut, pasti kebanjiran di Gerahan Nusa Tiga ini. Di lingkungan Gamasi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Kecamatan Simboro, dan Kecamatan Memuju. Ini paling parah? Inilah yang paling parah malam ini. Sementara itu di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sulpar, seluruh bagian rumah sakit ikut terendam air, mulai dari ruang unit gawat darurat sampai ruang pelayanan. Seluruh kendaraan milik Rumah Sakit Bayangkara juga ikut dievakuasi ke dataran tinggi agar tidak ikut terendam air rob. Dari Kabupaten Memuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.